Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga datang di channel Bidantara Manalisa Kali ini saya akan membahas di video ini tentang soal-soal P3K Kebidanan Hukum Kebidanan dan SKB CPNS Yang terbaru ya, semoga teman-teman belajarnya ugiat dan jangan lupa berdoa semoga mendapatkan nilai yang terbaik Langsung saja kita akan bahas soal yang pertama Seorang perempuan umur 28 tahun datang ke BPM dengan keluhan batang susuknya keluar Hasil anamnesis pemasangan KB susuk dilakukan 2 hari yang lalu TTF dalam batas normal tampak implan di ujung luka pemasangan, tidak ada tanda infeksi. Pertanyaannya Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Menyarankan untuk mengganti metode B. Kolaborasi dengan dokter untuk penanganan C. Pembiarkan batang susuk dan segera rujuk rumah sakit D. Mencabut dan mengganti batang susuk E. Konseling Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu Dari kasus di atas bahwa seorang perempuan sudah memakai implan 2 hari yang lalu dan tampak implan di ujung luka pemasangan sudah periksa dalam TTF dalam datas normal dan infeksinya tidak ada Nah, tindakannya apa sih? Oke, lesen saja kita akan bahas Implan merupakan metode kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam bawah kulit sehingga batang implan harus terjaga harus steril menghindari infeksi ketika batang implan keluar dari tempat pemasangan atau lengan maka akan terjadi kontak atau terkontaminasi pada media sekitarnya sehingga kondisi implan sudah tidak steril Asuhan yang dilakukan ketika tersebut terjadi adalah langsung mencabut implan dan diganti dengan implan yang baru jadi jawabannya adalah D mencabut dan mengganti batang susuk Lanjut kita akan bahas soal nomor 2 Seorang perempuan umur 32 tahun P2A0 nifas 6 minggu datang ke BPM untuk konsultasi Hasil anamnesis tidak cocok menggunakan metode hormonal Suami bekerja di luar kota berencana memberikan asi eksklusif memiliki riwayat infeksi panggul dan disminori Sudah mendapatkan hate dan belum berhubungan seksual Hasil TTF dalam batas normal Pertanyaannya Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mal B. Akadr C. Kondom D. Metode kalender E. Senggama terputus Silahkan teman-teman menjawab terlebih dahulu Langsung saja kita akan bahas seorang perempuan umur 30 tahun P2A0 nifas 6 minggu Datang ke BPM ingin konsultasi berkabih Hasil anamnesis tidak cocok menggunakan metode hormonal Suaminya bekerja di luar kota berencana asi eksklusif tapi ia tidak bisa mal ya karena ia telah mendapatkan hate atau menstruasi jadi yang A. Mal itu tidak Yang B. Akadr juga tidak bisa ya karena ia memiliki riwayat infeksi panggul dan disminori yang C. Kondom itu jawabannya ya E. Kondom yang D. Metode kalender juga itu tidak yang E. Senggama terputus juga tidak jadi jawaban yang betul adalah C. Kondom lanjut kita akan bahas soal nomor 3 seorang perempuan umur 37 tahun P4A0 datang ke BPM dengan keluhan takut hamil hasil anamnesis ibu mengaku 12 jam yang lalu melakukan hubungan dengan suami menggunakan kondom namun bocor hasil TTF dalam batas normal pertanyaannya perencanaan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut A. Lakukan rujukan B. Konseling kontrasepsi darurat C. Sarankan ibu untuk USG D. Pemberian alat kontrasepsi E. Konseling kemungkinan tidak hamil silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu langsung saja kita akan bahas seorang perempuan umur 37 tahun datang ke BPM dengan keluhan takut hamil hasil anamnesis ibu mengaku 12 jam lalu melakukan hubungan dengan suami menggunakan kondom namun bocor nah perencana apakah sih yang paling tepat pada kasus ini A. Lakukan rujukan itu tidak ya karena baru 12 jam juga tidak apa-apa tidak ada juga penerahan yang B. Konseling kontrasepsi darurat itu jawabannya yang benar kontrasepsi darurat efektif jika digunakan dalam 72 jam sesudah hubungan seksual tanpa perlindungan sehingga ketika terdapat klien menggunakan metode kontrasepsi kondom yang mengalami kebocoran pada saat berhubungan suami istri kurang dari 72 jam asuhan yang bisa dilakukan adalah pemberian metode kontrasepsi darurat jadi jawabannya adalah B. Konseling kontrasepsi darurat Selanjutnya kita akan bahas tahun nomor 4 seorang perempuan umur 39 tahun P4A0 datang ke BPM bersama suami untuk berkonsultasi mengenai metode KB hasil anamnesis menstruasi teratur siklus 28 hari anak terkecil umur 1 tahun memiliki riwayat preeklemsi dan pendarahan postpartum serta berencana tidak ingin menambah anak hasil pemeriksaan TTF dalam batas normal tidak terabah massa pertanyaannya metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut A. AKDR B. AKBK C. Suntik D. MOW E. Kondom silahkan teman-teman menjawab terlebih dahulu langsung saja kita akan bahas seorang perempuan bersama suaminya ingin konsultasi berkab sudah memiliki anak 4 dan anak yang terkecil umur 1 tahun tidak ingin mempunyai anak lagi dan metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut jawabannya adalah MOW sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien serta tidak ada kontrak indikasi terhadap metode tersebut jadi jawabannya adalah D. MOW lanjut kita akan bahas soal nomor 5 atau soal yang terakhir seorang perempuan umur 32 tahun P2A0 nifas 6 minggu datang ke BPM untuk konsultasi KB hasil analisis berencana ASI eksklusif rewayat infeksi panggul disminuria belum haid dan belum berhubungan seksual hasil pemeriksaan TTF dalam bentuk normal tinggi punus tidak terabah pertanyaannya metode kontrapsisi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut A. MAL BAKDR CAKBK D. Suntik E. PIL silakan teman-teman menjawab lebih dahulu langsung saja kita akan bahas seorang perempuan nomor 32 tahun sudah memiliki anak 2 nifas 6 minggu ingin konsultasi KB hasil analisis berencana ASI ternyata ia belum menstruasi sama sekali dan belum sama sekali berhubungan namun ia rewayat infeksi panggul dan disminuria pertanyaannya metode kontrasepsi apakah yang tepat pada kasus tersebut jawabannya apa nih teman-teman jawabannya adalah A. MAL karena ia ingin ASI eksklusif dan belum pernah menstruasi sama sekali dan belum berhubungan sama sekali bersama suami sekian dulu pertanyaannya sudah ada 5 pertanyaan semoga teman-teman mendapatkan nilai terbaik dan jangan lupa berdoa ya untuk mendukung channel ini jangan lupa like, share dan subscribe terima kasih Sampai jumpa